Kemaluan anak kecil, orang besar, masih hidup, sudah mati, kesentuh ini, batal. Kesentuh ini, tidak batal. Potongan khitan, tidak batal. Dari Tolk bin Alih, mudah-mudahan Allah meriduhnya, ia berkata, berkatalah seseorang, aku telah menyentuh kemaluanku. Dia berkata, seorang lelaki menyentuh kemaluannya dalam sholat. Apakah atasnya berwudu? Maka Nabi SAW bersabda, La tidak, Sesungguhnya itu, hanyalah seonggok daging. Saya baca hadis yang kedua, supaya pas. Wa'an bus'rta binti Sofwana, dari bus'r binti Sofwan. Raudiya wa'an ha' mudah-mudahan Allah hitamnya. Anna Rasulullah SAW bersabda, Man mas'adakarahu, Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, Valya tawadok, Maka hendaklah berwudu. Ini hadisnya, dua-duanya bertentangan, Pak ya. Jadi yang satu, hadis ini ada orang yang menyentuh kemaluannya waktu sholat, tidak berwudu. Ya, kata Rasulullah SAW, Tidak mau, bawang itu hanya segumpal daging, Pak. Hadis yang lain, Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, Maka hendaklah berwudu. Gini itu, Tidak boleh dipakai salah satu, Pak. Lalu, aku tidak ada hadis sikirai. Aku tidak ada hadis sikirai. Bagaimana supaya bisa pas? Nikuti ulama. Jadi, hadis ini bisa dikompromikan. Tentunya, kita-kita untuk mengkompromikan, tidak mampu. Maka kita harus mengikuti fatwa ulama. Ini maksudnya. Jadi, kalau kita sudah wudu, lalu menyentuh, tersentuh, ya, kemaluan. Baik kemaluannya sendiri, maupun kemaluannya orang lain. Baik menyentuh kemaluannya anak kecil, maupun kemaluannya orang besar. Baik menyentuh kemaluannya orang yang masih hidup, maupun menyentuh kemaluannya orang yang sudah mati. Itu membatalkan wudu. kecuali, kecuali, kecuali karena ada hadisnya di atas tadi. Kecuali yang menyentuh itu yang ini, tangan yang coklat ini. Ini tangan kita kan ada coklat, ada putih. Kalau yang menyentuh coklat ini, tidak batal. Kalau yang menyentuh putih ini, batal. Ternyata, saraf, perasa, itu banyak yang di, di putih ini. umpamanya saya megang meg ya. Saya pegang gini, ini terasa pak. Kalau di sini tidak terasa. Oleh karena itu, para ulama mengatakan gak punten. Yang coklat ini, disamakan, maaf-maaf, kalau laki-laki, disamakan dengan paha. Pak Soleh, umpamanya gak punten. Pemunggung Pak Soleh ya. Sarungan. Gak sempakan. Melaku atau bantel. Pak, pok, pak, pok, pak, pok. Itu kan kesentuh pak. Ini sama dengan paha. Yang mana? Yang coklat ini. Pak, pok, pak, pok, pak, pok. Sama. Tapi kalau yang ini, beda. Jadi, yang nyentuh yang hitam, itu tidak apa-apa, hatis yang atas. Nyentuh yang ini, batal, hatis yang bawah. yang disentuh, tapi tidak membatalkan, termasuk, ngapunten, potongan hitan. Pak Soleh di hitan mana? ada orang di hitan, cerk. Potongan hitan ini, itu tidak membatalkan. Nah, yang kantil, yang masih ada di badan itu, itu yang membatalkan. di mana potongan ini, potongan ini, yang ini tidak batal. Jadi, sekali lagi, kemaluan anak kecil, orang besar, masih hidup, sudah mati, kesentuh ini, batal. Kesentuh ini, tidak batal. Potongan hitan, tidak batal. Mudah-mudahan, sedikit ini, di bareng hidayah, oleh Allah SWT, mudah-mudahan, segala hajat kita, dikabulkan oleh Allah. segala kesulitan kita, dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan, anak-anak kita, menjadi anak soleh, soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut, kepada kedua orang tua. Yang melukasi keturunan, mudah-mudahan, Allah memberikan keturunan, yang soleh, soleha. Yang melukasi judul, mudah-mudahan, yang soleh, soleha. Mudah-mudahan, di antara kita, keluarga kita, handi tolan kita, tetangga-tetangga kita, yang saat ini, sedang sakit, baik di rumah sakit, maupun di kediaman. Mudah-mudahan, Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan, Allah memberikan kesabaran, kepada yang sakit. Dan kesabaran ini, mudah-mudahan, Allah mengangkat, seluruh dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan, Allah mengampuni, dosa-dosanya, orang yang, mendolimi kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!